Rahman bin Ahmad As-Saggaf alihi fal yatafadhal Sallu ala Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Tentunya yang sama-sama kita hormati Para habaib yang luar biasa Di pagi hari ini Begitu banyak yang hadir bersama kita Walaupun tidak kita sebutkan nama Satu persatu Tapi insyaAllah Semua para habaib, para kiai Kita diberikan panjang umur Diberikan sehawal afiah Amin ya rabbal Wabilusus tentunya Sahibul majlis Abna dari as-sayyid al-walid al-habib ali Ibn Abdul Rahman Ibn Ahmad bin Abdul Gadir As-Saggaf Iaitu al-habib Ahmad Al-habib Muhammad Al-habib Taha Al-habib Alwi Semoga semuanya diberikan panjang umur Sehawal afiah Amin ya rabbal Wabilusus tentunya Orang tua kita semua As-sayyid al-habib Umar Bin Abdul Rahman Ibn Ahmad bin Abdul Gadir Semoga Allah berikan sehawal afiah Kepada beliau Amin Ya rabbal alamin Dan juga tentunya Kepada para umarak kita Hadir bersama kita Iaitu Doktor Anies Baswedan Semoga Allah berikan sehawal afiah Kepada beliau Begitu juga Doktor Nur Hidayat Wahid Dan juga Doktor Dhulkifli Hasan Semoga Allah berikan sehawal afiah Semuanya Amin Ya rabbal Hadirin Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Saya diperintahkan Untuk berbicara Di tempat seperti ini Saya teringat dengan Hadis riwayat Al-Imam al-Bukhari Yang diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari Dalam hadisnya As-Sahih Dari Muhammad bin Yusuf Dari Sufyan Dari Amas Dari Ibrahim Dari Ubaidah Dari Abdullah bin Mas'ud Kata Abdullah bin Mas'ud Beliau pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad Iqra'li Al-Quran Iqra'li Al-Quran Wahai Abdullah bin Mas'ud Kemari Tolong bacakan Al-Quran Di depanku Abdullah bin Mas'ud Gemeter Baca Quran Di depan Nabi Muhammad Akhirnya dia bilang Ya Rasulullah Akra'lihka Wa'alika Unzil Ya Rasulullah Mana mungkin saya bacakan Al-Quran Sementara Al-Quran Diturunkan kepada anda Apa jawab Nabi Muhammad Ini ashtahi An asma'ahu Min ghayri Saya ingin dengar Dari murid saya Oleh karena itu disini Bukan untuk para habaib Tapi ini Sebagai Ajang Untuk kalau salah Tolong dibenarkan Sebagai seorang murid Membaca di depan para gurunya Semoga guru-guru kita Betul-betul memakai Adab Nabi Muhammad Dan semoga kita Para da'i yang muda ini Mengikuti adab Daripada Abdullah bin Mas'ud Bukan untuk Menggurui para ulama Bukan untuk menggurui Para masyayikh Tapi untuk Kita buka ajang Kalau memang kita salah Kita terima Teguran dari mereka Insya Oleh karena Nasihat ini Saya berikan untuk kita Bukan untuk yang di belakang kita Tapi untuk para jama'ah Kesimpulan dari Keberuntungan yang Allah Akan keroleh kepada kita Allah Akan memberikan Keberuntungan kepada kita Dunia wal akhirah Yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Cukup melakukan Empat perkara Kalau kita baca Surat Al-Araf Ayat 157 Di akhir ayat ini Dikatakan Di akhir dengan kalimat Mereka itu Orang yang beruntung Siapa ya Rabb Siapa ya Allah Orang yang beruntung Yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Ada empat Yang pertama Orang yang beriman Dengan Nabi Muhammad Oleh karena itu Kita sebagai umat Nabi Muhammad Harus bangga Dan bersyukur Dan tidak boleh minder Dengan orang-orang Yang tidak beriman Dengan Nabi Muhammad InsyaAllah kita semua Termasuk orang-orang Yang beruntung Amin Kita jaga iman Kita kepada Nabi Muhammad Yang kedua Tidak cukup beriman Dengan Nabi Muhammad Saja Harus ditambah Dan memuliakan Mencintai Nabi Muhammad Ini adalah Salah satu wujud Cinta kita Kepada Rasulullah Ini salah satu Wujud cinta kita Dan penghormatan kita Kepada Nabi Muhammad Dan kita sering dengar Dari hadis Riwat Imam Al-Bukhari Dari Anas Ibn Malik Dikatakan dari Sulaiman Ibn Harb Hadithnya panjang Ada seseorang Datang kepada Rasulullah Dikatakan Ya Rasulullah Mata sa'ah Ya Rasul Kapan datangnya hari kiamat Nabi balik bertanya Apa yang kau persiapkan Untuk yang berdatangnya hari kiamat Ya Rasulullah Tapi saya sangat cinta Kepada Allah dan Rasulnya Insya Allah kita termasuk Orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad Dan nanti Diumil Giamah Dikumpulkan dengan Siapa yang kita cintai Kita berkata saat ini Ya Rabb Kami cinta Kepada Nabi-Mu Ya Allah Kami cinta Kepada Rasul-Mu Ya Allah Tapi kami tidak bisa beramal Seperti Nabi-Mu Ya Allah Insya Allah Allah akan katakan Antum ma'aman ahbabtun Insya Allah Kalian semua digumpulkan Dengan siapa yang kalian cintai Amin Ya Rabbal Alamin Yang ketiga Wanasaru Yang ketiga adalah Menolong Nabi Muhammad Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Menolong Nabi Muhammad Bisa dengan cara Menolong semua Yang dicintai Nabi Muhammad Menolong Ahlul Bait Nabi Muhammad Karena beliau Ahlul Bait adalah orang Yang dicintai Nabi Muhammad Menolong Nabi Muhammad Dengan bisa Menolong dan mencintai Dan menolong Para sahabatnya Nabi Muhammad Karena para sahabatnya Nabi Muhammad Adalah orang-orang Yang dicintai Nabi Muhammad Bahkan Menolong Umat Nabi Muhammad Menolong 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 umat Nabi Muhammad Umat Nabi Muhammad Tidak dibatasi dengan negara tertentu Umat Nabi Muhammad Tidak dibatasi dengan suku tertentu Innamal mu'minuna ikhwah Fa'aslihu bayna akhawaikum Battaqullaha La'allakum turhamun Di dalam hadith Rasulullah mengatakan Al-mu'min Lil-mu'min Kal-jasadil wahid Iza shtaka minhu Uthun Tidak ada asairu jasadihi Bisahari walhumma Di Palestine Mereka adalah umat Nabi Muhammad Kalau kita mau mendapatkan kemuliaan Cintai mereka Tolong mereka dengan doa-doa kita Kita doakan semoga saudara kita di Palestine Dibantu oleh Allah SWT Diberikan kemenangan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin yang terakhir Dan jangan lupa Amalkan semua syariat Nabi Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin Kita ucapkan terima kasih Kepada Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Seggaf Atas nasihat-nasihatnya Mudah-mudahan Kita bisa bawa pulang Cintai kekasih kita Tanda dari cinta